Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Jantalan disini Bersama montir andalan Pak De Andi, bengkel mobil Suraji ya Oke, pada kesempatan kali ini Jantalan mau berbagi tentang Kia Sepia Yang Boros BPM ya Bensinnya boros guys Ini kemarin setelah Terjadi penyumbatan Di Square Idle ya Pump Idle Ketika untuk start itu Yang kemarin ini Tersumpat setelah Kami Lubangi kembali Sekarang Keluannya BPMnya boros Maka kita ganti Square Main ya Pak De Square Main yang ini ya Letaknya ada di BPM Di bawah ya Ada dua Main dan second Main sepuyar dan sekunder Sepuyar ya Ini yang kita ganti yang main Biar jadi irit ya Biar jadi irit ya Nih Sebuyarnya kayak gini Ini misalnya 100 kan Kita ganti yang Agak kecilan 90 Atau 80 ya Tapi kalau Mesinnya sehat Diganti kecil tuh Mau dia Mau irit Tapi kadang kalau Mesinnya gak sehat Bisa jadi merebet ya Kalau merebet Kita Terpaksa Kembalikan yang 100 misalnya Tadi awalnya 100 Tapi boros Tapi kalau kita kecilkan Gak mau Merebet Berarti Memang Mesinnya yang gak sehat Tapi biasanya mau Dikecilkan Sepuyarnya ya Lupangnya itu Sepuyarnya ganti Yang Nomor kecil ya Agak kecilan dikit Ya Ini yang Semula ya Yang boros ya Ini Ukuran 100 Kita ganti yang baru Ukuran 80 Kita Pasang ulang Nanti Kalau Agak Berbet ya Atau terlat itu Nanti kita Ganti yang Lebih besar Dikit ya Kita 90 Ini dari 100 Turun ke Skuyer 80 Yang main Main yang kecil Sekunder Yang besar Kita tuang Pertalit Kita pasang Ulang ya Nanti kita Tes Semoga Seja Enggak Merebet Kalau di Stasionernya Itu bisa Langsam Dan Di Hegas pun Enggak ada Gergelan Atau Ayunan Atau drop Mau nanti Ada Temuan baru Juga guys Ini Di Jarum Apung Ini Aus Jadi Kadang Terjadi Memlepek Karena Melepek Itu Kebanyakan BBM Yang Masuk Enggak Terstop Disini Berhubung Karet Jarum Mapung Sudah Aus Sudah Gak Rapat Ya Kita Bersihkan Saja Jarum Mapung Biar Tidak Lepek Kalau Pagi Atau Biar Enggak Ngebul Asep Pasang Lang Saatnya Kita Pasang Untuk Test and Try Semoga Enggak Merebet Dan Tentu Saja Kalau Enggak Merebet Idelnya Langsam Dan Di Hegas Enggak Berbet Juga Enggak Ngedrop RPM Otomatis Mau Jadi Lirit Kita Pasang Dulu Di Manipul Inlet Jadi Untuk Tadi Jarum Mapung Yang Ada Koresan Sudah Aus Itu Menyebabkan Kalau Pagi Hari Hari Itu Luper Ya BBM Nggak Terstop Di Jarum Apung Sehingga Luper Di Bensin Di Karburator Penuh Sehingga Kalau Pagi Itu Asep Nya Hitap Harus Nuntaskan Itu Dulu Harus Di Blare Blare Dulu Biar Tuntas Biar Enggak Melepek Atau Melepek BBM Kita Pasang Dulu Nanti Kita Start Enginen Buat Mengetari Apakah Mau Dikecilkan Spure Mainnya Buat Mengiritkan BBM Antonia Starter Distributor Kepurnya 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 Api Dahulu Kita Putar Kiri Buat Anah Karena Ini Putarannya Searah Dengan Darum Jam Distributor Di Belakang Jadi Kalau Pur Ke Kiri Nah Ke Kanan Pur Itu Api Daun Tapi Kalau Nah Itu Api Telat Ya Setelah Di Nahkan Atau Api Agak Belakangan Ya Daripada Titik Kompresi Akhirnya Start Enginenya Starting Enginenya Jadi Ringan Dan Alhamdulillah Untuk Ganti 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 Sepuyir Mau Ya Enggak Merbet Ada Selang Angin Yang Keses Kita Sumpat Ya Biar Anteng Biar Biar Nya Nggak Naik Turun Alhamdulillah Ini Nggak Merbet Dari Spear Main 100 Kita Ganti Ke 80 Kita Matikan Kita Starternya Jadi Keringan Setelah Kita Nahkan Di Delco Distributor Pengapian Kita Setel Stasioner Dan Angin Buat Langsam Biar Enak Biar Mau Langsam Ya Sudah Cos Ya Demikian Sedikit share Tentang Cara Mengiritkan BBM Kia Sepia Atau Timor Demikian Sedikit share ini Semoga bermanfaat Salam sukses Youtuber Lover Akhir Wassalam Assalamualaikum Meruptalahi Wabarakatuh Dostulah Laning Loh